Emang lagi syantik Sayangku, ini aku syantik Satu bagai bidadari, bidadari di hatimu Sayangku, berlakukanlah diriku Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjak kamu Ya sayangku, hari ini aku syantik Satu bagai bidadari, bidadari di hatimu Ya sayangku, berlakukanlah diriku Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjak kamu Emang lagi manjak, lagi pengen dimanjak Pengen berdoa dengan dirimu saja Emang lagi syantik, tapi bukan syantik Syantik-syantik gini, hanya untuk dirimu Suara yang banal Ya sayangku, hari ini aku syantik Syantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Ya sayangku, berlakukanlah diriku Seperti seorang ratu, ku ingin dimanjak kamu Emang lagi syantik Emang lagi syantik Emang lagi manjak, lagi pengen dimanjak Pengen berdoa dengan dirimu saja Emang lagi syantik Syantik-syantik gini, hanya untuk dirimu Emang lagi manjak, lagi pengen dimanjak Pengen berdoa dengan dirimu saja Emang lagi syantik Syantik-syantik gini, hanya untuk dirimu Terima kasih telah menonton! Siti Siti Luar biasa Saya kasih tepuk tangan lagi dong Sekali lagi dong Tapi kamu kalah tadi Oh siapa? Nari-nari saya nonton disini Kalah kamu sama yang cowok berdua di belakang gitu Goyangnya mereka bisa tulang lunak gitu Ya kurang syantik ya Kalau cantik sama mereka Iya 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 Pertama kali manggung itu, pokoknya kelas 5 SD. Katanya nih, katanya sama ayah. Sama bapak. Sama bapak itu manggung keliling. Yes. Bener ya? Bener. Jadi gimana ceritanya waktu itu? Bapak kan emang punya grup dangdut, panggungan-panggungan gitu. Terus kadang-kadang kalo lagi ada, apa namanya, dulu banget, cuman dulu banget gerobak dorong gitu. Terus tiba-tiba, aku sebenernya gak mau jadi penyanyi dangdut gitu. Karena, dulu waktu kecil itu kayak, cita-citanya aku jadi dokter gigi. Jadi dokter gigi? Dokter gigi, gitu. Terus tiba-tiba pas aku sakit, aku pengen nyanyi dangdut, akhirnya bapak ngejinin aku untuk nyanyi dangdut. Awalnya gak ngejinin. Kita punya videonya pada saat Siti masih kecil lagi manggung. Yes. Let's check this out. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa kamu nangis, kenapa? Mmmmm.. Kayak gak nyangka aja, gitu. Dulu kayak dari kecil aku nyanyi-nyanyi gitu sampe yang, itu kenapa lah aku nyanyinya lagu pop gitu, itu kan lagu pop kan lagunya tipek gitu, aku karena saking sama bapak jangan lagu dangdut ya lagu pop aja katanya, tapi didangdutin gitu. Bapak gak boleh? Bapak gak ngejariin aku buat nyanyi lagu dangdut waktu itu. Karena? Karena kayak gak pantas aja anak kecilnya nyenyai lagu dangdut gitu. Tidak pantas anak kecilnya, berarti ayah kamu aja bisa ngajarin kamu waktu kecil jangan nyanyi dangdut gitu ya. Sebenernya positif kan yang ayah omongin, positif, dan katanya ini menarik banget karena ayahnya nih, menurut saya ya, menurut saya ayahnya tuh bagus banget karena pakaian gak boleh diatas lutut. Iya, bapak gak mau anaknya kelihatan auratnya, jadi makanya kalau nyanyi tuh selalu pake telada panjang walaupun pakaian aku tapi pake telada panjang lagi, dan aku yang terrapih sih sebenernya dari kecil. Paling rapih diantara kakak-kakak aku yang lain tuh pake baju. Rambut juga harus panjang gak pake? Bener. Dulu rambut aku kan semata kaki. Oh iya? Iya. Semata kaki, jadi dari kecil sampai aku, pokoknya sampai 14 tahun itu gak boleh dipotong. Karena bapak pengen punya anak rambutnya panjang gitu. Terus kalau dipotong aku tuh suka sakit. Bapak gak gijirin satu-satunya anak cewek, tolong ikutin kata-kata bapak rambutnya harus dipanjangin. Jadi saing banget sama bapak dong. Saya punya sesuatu, ini ngingetin kamu tentang sesuatu gak sih? Katanya ini kamu dulu suka diberi ini buat mainan. Iya. Ini adalah boneka kertas yang mungkin saya ambil satu. Ini adalah boneka kertas seperti ini yang bajunya bisa diganti-ganti untuk main ya biasanya. Emang pada saat itu kalau boleh tahu, Siti, keadaan keluarga seperti apa? Ekonomi dan sebagainya? Kalau tetangga-tetangga udah kebeli boneka Barbie, kayak gitu-gitu. Boneka yang bisa nyala, bisa ngomong sendiri, bisa nangis. Tapi kalau aku sama, aku sendiri gak kebeli untuk boneka-boneka kayak gitu. Pengen mainan boneka itu, malah dibeli ini boneka-boneka kertas kayak gini, gitu. Ditukang-tukang asongan, gitu. Dibeli ini sekali-sekali banyak dulu kan. Kalau beli seribu banyak banget dapetnya kan, gitu. Jadi kalau orang-orang pake Barbie, aku enggak gitu. Itu saya beliin tuh mbak sama bapak, gitu. Kalau beli. Karena dari kecil aku emang gak boleh keluar rumah, kan. Jadi kamu dijaga banget. Dijagain banget, aku gak boleh keluar sendirian. Jadi kalau kemana-mana tuh harus sama emang, salah bapak tuh sama kakak aku, gitu. Kalau beli kayak gini tuh, emang dari pasar, gitu nih. Emang beliin. Boneka ini. Kamu dijaga banget, artinya ketika kamu masuk ke dunia entertain sekarang, gimana? Sempat setahun. Terus, 3 tahun aku gak boleh tinggal sendiri di Jakarta. Dijaga dulu? Kasih dijagain. Terus, ada kakak aku juga nemenin di Jakarta, gitu. Tapi udah kesini karena memang bapak juga mungkin udah kayak... Ya udah mikir kalau aku tuh udah bisa punya pilihan sendiri, gitu. Jadi diijinin. Udah percaya dengan? Udah percaya. Hidupan kamu ya. Kamu sendiri gimana jaga kepercayaan itu? Bisa kah? Maksudnya kan sulit di dunia ini. Sulit. Sejauh ini, aku masih jaga komitmen aku sama bapak aku. Ketika aku mau kemana-mana, aku selalu izin dulu sama bapak. Entah itu mau ngapain, ngapain tuh aku selalu izin sama bapak gitu. Aku selalu kabar-kabaran sama bapak. Ya Alhamdulillah sampai sekarang masih semuanya masih normal-normal aja. Dan aku masih ngejalanin perintahnya bapak. Jangan bandel. Jangan bandel. Jaga kepercayaan bapak. Karena aku gak ada yang jagain sekarang. Karena kamu gak ada yang jagain sekarang, jadi... Jangan kecewain bapak. Berarti sekarang gimana keadaan kamu sama ayah? Maksudnya masih deket dong pastinya? Deket, masih deket. Terus udah apa yang bisa kamu kasih ke ayah? Aku gak tau ya aku udah bisa ngasih apa. Aku gak tau apa yang udah aku kasih apa itu kayak sesuai harapannya bapak. Tapi sejauh ini apa yang aku bisa kasih, aku selalu kasih buat keluarga. Sejauh ini bisa kasih. Saya dengar ayah ibu lagi sakit katanya. Iya, bapak lagi batuk. Mak batuk juga lagi untuk film. Kalau lagi di TV mereka nonton gak? Nonton. Kalau sekarang mereka nonton gak? Nonton. Nonton? Oh ya? Mau ngomong apa sama mereka? Alhamdulillah doa kita terkabul, Pak. Kemarin kita udah sama-sama pengen punya... Pengen punya satu lagu yang memang booming. Aku doa sama-sama sama bapak, sama keluarga aku. Pengen doa, pengen punya lagu yang booming. Terus... Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah Allah masih di tahun ini, Pak. Jangan berhenti-berhenti buat doa, Neng. Buat bantu, Neng. Buat ingetin, Neng. Pokoknya kalau Neng bandel... Sentil yang keras. Jangan pelan-pelan. Luar biasa. Karena jarang sekali kan maksudnya, apalagi dengan dunia hiburan seperti ini dan sebagainya, orang-orang pasti berpikirnya pasti negatif dan sebagainya, tapi kamu dijaga dari kecil sama ayah. Sangat dijaga. Sama ayah dan ibu kamu ya. Oke. Mungkin, Siti, saya nggak tahu kenal kamu, nggak tahu kenal hidup kamu, tapi... Kalau kamu ngelihat banyak orang yang misalnya ingin jadi penyanyi dangdut ya, terus juga ada banyak hal negatif yang di luar sana dan sebagainya. Pesan kamu apa buat banyak? Pesannya... Apa ya... Intinya sih apapun itu dalam hidup aku, jangan pernah ada kata iri. Jangan pernah iri sama orang karena ketika Allah udah ngasih, itu ya itu buat kamu ya itu bakalan milik kamu gitu. Jadi... Ya gitu lah kalau orangnya. Tapi apakah kamu punya mimpi yang belum tercapai sekarang? Mimpi untuk karir. Apapun. Kalau karir aku mimpinya pengen punya film. Kalau yang lainnya aku pengen pergi haji sama keluarga. Pengen pergi haji sama keluarga? Kapan? Ah, soon. Secepatnya ya? Secepatnya. Secepatnya. Oke. Siti, terima kasih banyak sudah ada di kita berkumpulnya. Terima kasih Mas Deddy. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Orang-orang sukses yang sebenarnya jalannya tidak semudah yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan Karena itulah inti dari kesuksesan Tidak iri pada orang lain berusaha terus sedemikian rupa Sampai Anda mencapai kesuksesan diri Anda sendiri Kita akan lanjut lagi setelah ini Saya akan mendatangkan seorang wanita lagi Yang cantik juga viral hanya di hitam putih